Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channel YouTube Fm10 channel pada video kali ini kita akan membahas masih seputar dunia kerja yaitu cara melengkapi resum khusus untuk teman-teman yang tematan SMA atau SMK atau STM jadi video kali ini dibuat sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar sebelumnya di video saya yang sebelumnya yang juga melengkapi resum di job street di sana banyak sekali yang bertanya atau banyak sekali yang merasa kebingungan dalam melengkapi resum khususnya untuk di kolom pengalaman dan juga pendidikan nah nanti saya akan jelaskan lebih rinci lebih detail bagaimana sih caranya melengkapi resum walaupun tidak memiliki pengalaman loongan kerja atau walaupun had pendidikannya hanya tamatan SMA atau SMK jadi asal kalian tahu bahwa di job street juga banyak sekali loongan kerja untuk teman-teman yang tamatan SMA atau SMK jadi jangan berkecil hati kalian bisa lengkapi dulu resumnya Oke teman-teman sebelum kita lanjut video ini jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube saya Fm10 channel dan jangan lupa kalian like video ini jika kalian menyukai dan jangan lupa kalian share ke seluruh sosial media kalian seandainya video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian merasa juga akan bermanfaat bagi teman-teman kalian di luar sana Oke teman-teman jika kalian tidak menyukai video ini jangan ditonton ya Oke langsung saja kalian bisa buka akun jobstreet kalian yang sudah kalian daftar di aplikasi jobstreet kalian bisa buka melalui di melalui jobstreet.co.id atau jobstreet.com lewat Google Chrome Nah teman-teman nanti kalau ketika kalian sudah membuka akun jobstreet kalian akan muncul tampilan seperti ini tampilannya seperti tampilan di desktop walaupun kita menggunakan HP atau Android Oke di sini cara kita mengaturnya teman settingnya adalah dengan cara mengklik titik tiga tanda titik tiga terus kalian cari situs desktop terus kalian klik situs desktop sampai muncul tanda contreng di kotak berwarna biru Oke nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-temannya di sini saya pakai landscape ya kenapa biar lebih jelas biar lebih kebaca gitu ya Oke langsung saja untuk melengkapi atau memperbarui profil bagi kalian yang yang tamatan SMA atau SMK caranya seperti ini kita akan mulai dari awal yang pertama kita akan memperbarui profil saya kalian bisa klik di kotak berwarna pink yang ada tulisan perbarui profil saya kemudian akan muncul tampilan seperti ini Hai nah disini kita mulai dari pengalaman Hai kemudian kalian bisa lihat ada tanda pensil di bawah pengalaman kalian klik nanti akan muncul beberapa pilihan ada tiga pilihan silahkan kalian klik saya seorang lulusan baru mencari pekerjaan pertama saya oke kemudian akan simpan Hai untuk pengalaman di bawahnya silahkan dikosongin saja apabila kalian memang tidak pernah memiliki pengalaman kerja selama di sekolah Nah tapi apabila kalian pernah magang atau bekerja part-time ataupun bekerja secara sukarela kalian bisa isi pengalaman kerjanya disini Hai walaupun cuma sebulan dua bulan tetap harus diisi ya teman-temannya tapi kalau seandainya kalian belum pernah sama sekali bekerja silahkan diposongin saja abekan saja walaupun disini ada tanda bintang ya yang wajib diisi wajib diisi bagi yang sudah memiliki pengalaman kerja jadi abekan saja kita akan langsung saja kita klik ubah yang ada tanda panahnya di bawah kemudian kalian pilih pendidikan disini kemarin saya juga mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman bahwa mereka ada yang beberapa diantara teman-teman yang kesulitan dalam mengisi resum yaitu di bagian pendidikan ya jadi bagi kalian tambatan SMA silahkan kalian tulis ketik institusi atau Universitas itu sekolah nama sekolah kalian ya di misalnya SMA SMA Negeri 1 Jakarta ya misalnya seperti ini ya Oke lalu tanggal wisuda tanggal wisuda kalian isi tanggal kelulusan kalian oke ya misalnya bulannya ini misalnya ya teman-teman ya bulan April tahunnya tahun 2020 jadi baru lulus ceritanya seperti itu ya kemudian untuk kualifikasinya sendiri silahkan kalian klik tanda panah bagian bawah silahkan kalian pilih SMA atau SMK atau STM Oke kemudian lokasinya Indonesia seandainya kalian tematan dari luar ya silahkan dipilih negara mana gitu ya kalau dari Indonesia ya Indonesia saja Oke untuk bidang studi disini wajib diisi tapi mungkin ada beberapa teman yang beberapa teman-teman yang mungkin kebingungan karena bidang studi ini bidang studinya apa sih yang harus diisi gitu ya Nah biasanya itu kalau kita biasanya kalau di sekolah itu ada kayak apa ya penjurusannya ya misalnya SMA itu ada IPA IPS dan bahasa seperti itu jadi misalnya disini penjurusannya adalah IPA silahkan kalian pilih lainnya yang paling bawah disini ada banyak sekali pilihannya nah disini lebih diutamakan untuk eh yang tamatan yang kuliah ya nah lainnya kemudian dibawahnya kalian ketik IPA Hai jurusannya bisa di spesifik lagi tapi IPA ya IPA ya untuk nilai akhir bisa diisi bisa enggak jadi nggak nggak apa-apa misalnya nggak usah diisi nggak apa-apa jadi nggak perlu khawatir karena di sini kan ada IPA tidak selesai masih belajar gitu ya jadi tidak usah diisi saja informasi tambahan tidak usah diisi nggak apa-apa kemudian simpan nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Oke kita selanjutnya kita akan isi keterampilan nah keterampilan di sini contohnya ini kayak klik saja ya yang tadi ya pensil itu tanda pensil misalnya kompuk mikros ofis ya apa sih itu eh ofis ya apa ya anggap aja komputer deh eh kalau ofis bisa enggak Hai ofis ini ofis manajemen ofis-ofis skill Hai apa ya bagus nih misalnya kalian punya keterampilan di dalam hai 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 informatika seperti itu misalnya ya terus menengah terus cancel ini misalnya seperti ini ya teman-teman ya ini kalian bisa isi sesuai dengan kemampuan diri kalian Hai kemudian oke selanjutnya kita akan masuk ke bahasa silahkan kalian klik bahasa kemudian muncul tampilan seperti ini klik gambar pensil muncul tampilan seperti ini disini sudah saya ketik ya ini ada bahasa Inggris alisannya ini bisa dipilih ya misalnya bahasa Inggris nih bahasa Inggris bahasa Indonesia di sini ada tinggal dipilih saja nilainya seperti ini tambahkan bahasa misalnya ini bahasa Indonesia bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari misalnya ada bahasa Indonesia silahkan kalian klik yang utama nih seperti ini nah kemudian mungkin ada yang eh bingung cara mengisi atau menilai eh Hai menilai bahasa kemampuan bahasa kita seperti apa gitu ya misalnya kan bingung kalian bisa mengikuti penilaian bahasa Inggris dari job sheet itu sendiri disini sudah ada kalian bisa ikut tes satu latihannya nanti kan bisa dapat nilai dari kemampuan kemampuan kan bisa tahu kemampuan bahasa Inggris kalian seperti apa seperti itu Oke kita langsung saja self selanjutnya sorry selanjutnya info lain info lain disini kan bisa Klik-klik info tambahan di sini ya di sini misalnya gaji bulan yang diharapkan misalnya kalian tulis lima juta misalnya lima juta seperti itu ya lokasi kerja misalnya pengennya dimana ya gitu misalnya di Banten Jakarta Jawa Barat misalnya seperti ini ya teman-temannya kemudian kalau misalnya ini ada pilihan kedua ada pilihan ketiga gitu nah nanti akan muncul di rekomendasi dari job saya sendiri pekerjaan pekerjaan loang-loang kerja yang ada di Jawa Barat Jakarta dan Jandi sesuai dengan yang kalian pilih sesuai dengan lokasi kerja yang kalian pilih seperti itu kemudian di sini kalau misalnya kalian ingin bekerja di luar negeri sekali bisa klik di sini tapi kalau misalnya kalian kalian tidak ingin bekerja di luar negeri jauh saya diklik nah disini untuk informasi lainnya kalian bisa gambarkan diri kalian misalnya saya adalah orang yang rajin setelah ketik sendiri apa saja sih kemampuan kalian apa saja sih kenapa sih perusahaan itu harus menerima kalian bekerja di sana silahkan kalian gambarkan diri kalian seperti apa untuk menjadi pendukung atau informasi pendukung dari informasi pendukung untuk kalian melamar kerja seperti itu ya jadi menambah nilai apa ya penilaian dari rekruter terus kalian simpan selanjutnya kita akan masuk ke profil saya Oke disini kita akan diminta untuk login kembali nah kemudian disini kenapa login kembali karena disini baru bersifat privasi gitu ya nah kalian bisa klik misalnya seperti ini ya ini saya tulis nama saya Femi misalnya 1 Mei 2002 ya kalau angkatan 2000 lulusnya 2000 berarti kelahirannya sekitar 2002 atau 2001 gitu ya teman-teman ya misalnya seperti ini terus di suami perempuan nomor HPnya misalnya seperti ini ya nanti kalian bisa lengkapi selengkap lengkapnya alamat atau tempat tinggal kalian disini kalau misalnya ada nomor telepon lain silahkan di ditulis lagi disini ada dua nomor nomor telepon sangat penting ya teman-teman disini berhubungan dengan kalau misalnya kalian sesuai dengan kualifikasi dari yang rekruternya rekruter dari perusahaan yang kalian lamar tentunya nanti kalau kalian apa surat undang interviewnya akan dikirim lewat alamat email yang kalian tulis disini dan juga bisa juga melalui telepon nanti mereka akan menelpon kalian sesuai dengan nomor telepon yang kalian cantumin di sini jadi harus jelas dan harus diisi dengan lengkap ya alamat sekarang diisi dengan lengkap ini saya tidak terlalu saya cuman disini tapi yang paling penting sih nomor HP sama alamat email ya kemudian di save selanjutnya resum nah disini juga banyak yang menanyakan bagaimana sih caranya mengunggah resum resum disini resum yang diunggah nih ya anda belum mengunggah resum seperti itu ya kita unggah sekarang oke klik unggah sekarang jadi resum yang diminta disini bisa berupa CV ataupun sertifikat-sertifikat pendukung lainnya maksudnya disini adalah sertifikat seperti sertifikat misalnya kalian pernah ikut lomba atau kalian pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kerja nah disini kalian bisa klik pilih file bisa cari aku cari dulu ya temen-temen ya manager file oke disini saya masukin ya kurik CV sudah masuk terus saya klik upload tapi dipastikan CV nya itu ukurannya tidak lebih dari 1 MB ya jadi disini CV saya sudah masuk ya temen-temen ya ada keterangan resum anda kurikulum VT telah berhasil diunggah gitu kemudian tutup aplikasi selanjutnya disini saya hanya mengunggah CV lagi saja kemudian untuk pengaturan privasi disini kalian bisa dicari dengan detail informasi tidak dapat dicari sebaiknya kalian klik yang dicari dengan detail informasi ya jadi memungkinkan perusahaan untuk mencari profil dan melihat nama dan lincian informasi kalian seperti itu oke kemudian di save selanjutnya oke sudah di save ya temen-temen ya oke selanjutnya kita bisa lihat hasil dari ini sudah selesai ya temen-temen ya kalian bisa lihat hasilnya seperti apa lihat resum seperti ini oke nih namanya sudah ada terus pendidikan seperti ini ya jadi sudah lengkap semuanya kemudian disini kemarin juga ada yang menanyakan bagaimana sih caranya mengupload foto karena beberapa kali dari teman-teman beberapa kali teman diantara teman-teman itu ada yang mengalami apa susah sih itu upload fotonya gitu nah sebaiknya akan upload foto melalui aplikasi job bukan melalui aplikasi jobseed yang kalian download di playstore tapi melalui Google Chrome yaitu kalian buka jobseed.co.id melalui Google Chrome seperti ini ya nah disini nanti kalian klik saja ini gambar foto kalian klik saja kemudian muncul unggah kalian klik unggah seperti ini nanti akan muncul keterangan seperti ini oke teman-teman jadi foto yang atau file foto yang akan kita upload harus berukuran tidak lebih dari 20 KB dengan ukuran 150 x 150 piksel jadi kalian bisa pilih file-nya oke misalnya saya pilih file ini terus saya upload oke disini ada keterangan ya teman-teman ya file anda telah berhasil di unggah tutup aplikasi nih jadinya seperti ini ya tampilannya teman-teman ya kalian bisa lihat oke ini sudah selesai ya teman-teman ya jadi ini sudah selesai untuk teman-teman yang tamatan SMA atau SMK atau STM yang mau mencari pekerjaan bisa bisa lihat video ini sampai selesai bisa tonton sampai selesai oke dan dan jangan lupa kalian subscribe channel youtube saya FMTAN channel kemudian bisa juga di like kalau kalian menyukai video ini dan saya berharap video ini bermanfaat bagi teman-teman yang dari SMA yang baru lulus SMA atau yang baru lulus dari SMK bermanfaat bagi kalian untuk mencari pekerjaan dan semoga kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan impian kalian oke terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dan sampai ketemu sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum selamat menonton!